Musik Dalam rangka memperingati Hari Museum Nasional, Museum Daerah Sambas bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas menggelar pameran temporer dengan tema Museum Sebagai Pusat Edukasi Senin 11 Oktober di halaman Balai Rung Sari Pendopo Bupati Sambas Kegiatan yang dibuka secara resmi Bupati Sambas Haji Sotono dihadiri Wakil Bupati Sambas Fahru Rofi, Kepala BPNB Kalimantan Barat Hendraswati, Forkopimda, Pimpinan OPD, Camat Sambas, Ketua MABM, Ketua DAD, Ketua MABT, dan tamu undangan penting lainnya. Urai Riza Fahmi menyampaikan bahwa pembukaan pameran temporer Museum Daerah Tahun 2021 bertujuan mensosialisasikan Museum Daerah Sambas kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa sosialisasi Museum Daerah telah dilakukan di empat kecamatan, serta menggelar lomba bagi pelajar dan mahasiswa. Ia berharap pameran Museum Temporer bisa memberikan edukasi tentang Sambas sekarang dan masa lalu oleh generasi muda, khususnya pelajar di Kabupaten Sambas. Tujuan daripada pameran ini adalah dalam rangka mensosialisasikan Museum Daerah Sambas ini ke seluruh pulau sok Kabupaten Sambas. Ada pun yang kami lakukan dalam rangka mensosialisasikan Museum Daerah Sambas ini, yang pernah yang sudah kami lakukan adalah sosialisasi museum di kecamatan. Pada tahun ini ada empat kecamatan kita melakukan sosialisasi yaitu Jawai, Kecamatan Tebas, Kecamatan Tangeran, dan Kecamatan Sajingan Besar. Untuk tahun depan kita rencanakan delapan kecamatan, karena dalam 19 kecamatan dengan dana yang terbatas kita hanya memampu empat atau lima kecamatan dalam pertahun. Mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dalam laporannya, Sekretaris Distrikbud Kabupaten Sambas Arsyad menyampaikan, Pada pemeran ini, Museum Daerah Sambas memamerkan benda budaya bersejarah yang sudah mendapat akreditasi dari Kementerian Pendidikan sebagai museum tipe C dengan jumlah koleksi 591 item. Dalam upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas, Arsyad menjelaskan, nyusunan grand design pembangunan berbasis gerakan pengembangan karakter dan budi pekerti anak bangsa yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Museum Daerah Sambas merupakan salah satu dari sedikit museum yang ada di Kalimantan Barat dari 439 museum di seluruh Indonesia. Sambas beruntung memiliki satu museum yang diakui secara nasional. Sejauh ini, di Kalimantan Barat, hanya ada empat museum yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keempat museum tersebut, keberadaannya tersebar di seluruh Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Kota, Ketapang, Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Bupati Sambas, Haji Satono, mengucapkan selamat hari museum dan sekaligus mengadakan pameran dengan kegiatan ini bisa ikut melestarikan museum yang ada di Kabupaten Sambas. Satono menyampaikan bahwa Pemda menghadirkan tiga SDM yang berkualitas untuk mengemas lebih rapi dalam mengembangkan budaya di Kabupaten Sambas, sehingga bisa membawa dinas pendidikan menjadi lebih baik dan berkemajuan. Satono berharap museum daerah Sambas kedepannya bisa menjadi salah satu tujuan wisata lokal dan internasional. Selain itu, sebagai bangsa yang bermertabat harus memperhatikan, menjaga, dan merawat nilai-nilai sejarah Kabupaten Sambas. Dengan kegiatan hari ini dapat memberikan motivasi agar memacu budaya yang ada di Kabupaten Sambas sebagai tempat wisata, lanjut Satono. Saya ucapkan selamat, selamat-selamat hari museum nasional. Hari ini kita pemerintah daerah Kabupaten Sambas beserta suatu jajaran untuk merayakan dengan sekaligus menjaga pameran lebih kurang lima hari ke depan. Hari ini sudah kita buka acaranya, dihadiri oleh saya sebuah Bupaten Sambas, sudah wakil, sudah menjadi BPD, ada BPNB datang juga di Kabupaten Sambas. Dan ini bagian daripada kita ikut melestarikan budaya Sambas yang kita tahu bersama, bahwasannya Sambas di daerah kerajaan. tentu sebagai bangsa yang bermertabat tentu akan memperhatikan, yang memperhatikan, menjaga, serta merawat nilai-nilai sejarah yang ada di Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan dengan adanya agenda hari ini bisa sedikit memberikan motivasi bagi kita semua untuk bagaimana memacu agar potensi-potensi budaya yang ada di Kabupaten Sambas bisa dikembangkan dan sekaligus bisa menjadi tujuan wisata lokal ataupun internasional. Samping itu pula bisa seharapkan ke depan bagaimana hadirnya museum ini bisa menjadi salah satu lembaga edukasi terpermasi nilai-nilai budaya, sejarah yang mungkin berangkali bagi generasi-generasi muda yang masih banyak belum mengetahuinya. Wakil Bupati Sambas Waru Rofi berharap kedepannya bisa menjadi modal wisata yang ada di Kabupaten Sambas dengan bahan promosi yang sudah ada. Kait perawatan koleksi museum yang ada, Rofi mengatakan bukan hanya tanggung jawab museum saja tapi bersama-sama masyarakat. Kita lihat ini yang berkansung positif ya kita sudah mulai diakui ya pada saat benda kita harapan kita kedepannya ini tidak hanya menjadi jatuh sekatah saja penghargaan dan segala macam tapi ini menjadi modal kita ya untuk mengembangkan sektor pariwisata kedepannya harapan kita ini juga bisa mengembangkan sektor perusahaan budaya yang kedepannya bahan promosinya sudah ada tinggal bagaimana kita mengelingkannya antar dinas supaya ini bisa diolah lebih lanjut supaya kita menjadi bahan promosi di kedepannya potensi kita kalau penting kan kadang kita sudah jadi warisan benda tapi yang agak susah itu merawatnya dan lain sebagainya itu cuman ya pak? ya itu memang gini ya kita harus membuat bukan hanya tanggung jawab dari jenis kebudayaan saja ya tapi tanggung jawab kita sama ya untuk melestarikan hal ini karena warisan benda ini kan berupa khazanah juga ya khazanah budaya kita juga ini berkaitan dengan lifestyle juga berkaitan dengan gaya hidup orang sambas ini harus kita sama-sama kita jaga sehingga bukan hanya tidak hanya berupa sertifikat tadi saya bilang itu bisa tetap dijaga melalui gaya hidup kita dan segala macam dengan ditandai dengan pemotongan pita di depan pintu museum sambas Bupati Sambas Haji Satono didampingi Wakil Bupati Sambas Fahru Rovi membuka pameran temporer museum daerah sambas tahun 2021 yang diikuti para tamu yang hadir selamat menikmati